Halo guys, welcome back di channel Raka Jana So, kita sudah lama gak bertemu dan mulai hari ini aku bakal konsisten Pokoknya kalian doakan supaya aku bisa terus produksi video panjang Nah, seperti biasa aku sudah ada iPad nih di depanku Artinya kita akan menggambar digital lagi Dan yang jelas nanti sepanjang video aku bakal jawabin semua pertanyaan dari kalian yang sudah masuk di IG dan juga di Youtubeku So, yang belum tanya kalian juga bisa sharing nanti Tanya silahkan apapun itulah pokoknya kita bakal sambil ngobrol, ngalor ngidol sepanjang pembuatan gambar ini Nah, sebelum lanjut jangan lupa bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe dan nyalakan loncengnya Thank you Oke guys, jadi sebelum menggambar kita atur dulu nih ukuran kanvasnya Dan seperti biasa disini aku menggunakan ukuran 3000 x 3724 pixel dengan resolusi 500 dpi Kenapa sebesar itu resolusinya? Ya, karena selain deviceku mendukung ya untuk membuat resolusi yang besar Jadi, aku pengen kerapatan gambarku secara pixel itu benar-benar rapat dan tajam Sehingga aku menggunakan resolusi yang besar Nah, jadi apakah wajib ukuran 500? Nggak juga guys Jadi tergantung spek device yang kalian punya Tapi usahakan minimal 300 dpi Supaya gambar yang dihasilkan juga sangat solid Nah, untuk brush sendiri disini aku menggunakan brush soft airbrush Yang memang lumayan sering aku gunakan untuk membuat sketsa Di luar menggunakan brush ink bleed Nah, disini untuk objek gambar aku menggambar sesuatu yang memang akhir-akhir ini sangat viral Di dunia maya gitu ya Dan berwarna ungu Ya, apalagi kalau bukan lembutangi Dari Puri Agung Ubun Yang dipersembahkan untuk mendiang Cokorda Bagus Santaka Dan aku secara pribadi juga mengucapkan turut berbela sungkawa Dumogi Amore Ngacintia Dan aku juga sendiri datang ya Datang Hamin Satu sebelum Hariha gitu Datang untuk melihat langsung Dan betapa kerennya lembu tangi ini Lembu yang berwarna ungu ini Dan benar-benar secara detail Big size Wah, itu keren Apalagi di Pajang Di Pasar Ubun Itu benar-benar epic sih menurutku Dan aku sudah menyempatkan untuk berfoto disana Karena itu momen langka gitu Terakhir kali ada lembu berwarna tangi itu tahun 2013 Wah, sudah lama banget ya Dan aku tidak mau menyediakan kesempatan ini Oke, balik ke gambar Di sini Kenapa aku tertarik menggambar ini? Karena memang secara look Kalian tahu lah Gambar-gambarku kan memang sangat Apa ya, ngejreng gitu warnanya Dan sama dengan lembu tangi ini Sangat ngejreng Jadi aku tertarik untuk mengeksplore-nya Dan hanya akan fokus di bagian kepala guys Oke Mungkin teman-teman yang di luar Bali Bingung gitu ya Apa ini ya Lembu ini apa gitu Kenapa orang Bali buat ini gitu Nah, mungkin lebih detailnya Para sesepu Ataupun para sulinggi Yang bisa menjelaskannya Tetapi secara garis besarnya Menurut kepercayaan orang Hindu Bali Ketika kita meninggal Kita perlu kendaraan Untuk mengantat kita ke nirwana gitu ya Dan ada beberapa jenis Kendaraan Nah, berdasarkan Kasta yang ada di Bali gitu Nah, beberapa lembu Eh, sorry Kok beberapa lembu ya Nah, beberapa kendaraan Yang ada gitu ya Jenisnya ada beberapa Di antaranya ada Lembu Yang berwarna putih Kemudian lembu yang berwarna hitam Kemudian Ada juga singa ambara raja Ada singa kang Ada tableh Dan masih banyak lagi lah Kalian bisa search di internet Itu ada banyak jenisnya Dan Kenapa dibuat Sekeren itu Dan kemudian dibakar Nah, itulah Di Bali itu Ada Ada Yang namanya Yatnya Yatnya itu adalah Kita melakukan Sesuatu tanpa pemeri Benar-benar Sungguh-sungguh Kayak kita membuatkan Lembu seperti ini Benar-benar kita buat Sebagus mungkin Semaksional mungkin Yang kita buat Walaupun kita tahu Ujung-ujungnya dibakar Tapi disana lah Tetap Kita melakukan Yatnya Benar-benar Tulus ikhlas gitu Dan aku juga sering Dimintai tolong Membuatkan gambar Yang nantinya dibakar Tapi aku gak pernah Membuat gambar itu Setengah-setengah Pasti akan aku buat Benar-benar Semaksimal mungkin Karena Itu bentuk Kontribusiku Yang memang Aku sangat senang lah Bisa dimintain tolong Seperti itu Oke Dan Disini aku sekarang Masih proses Untuk pembuatan Sketsanya Jadi aku buat Sedikit detail Untuk sketsa Agar nanti Pas proses Inkingnya Gak terlalu banyak Mikir nih Harus ditambahin Apa-apa Gitu kan Nah jadi Buat kalian yang Nonton video ini Ada gak nih Yang dateng Pas hari H Coba Kalian Ceritain Atau sharing Ada momen Apa aja nih Yang seru Karena aku jujur Pas hari H Gak dateng Karena ada kegiatan lain Justru datengnya itu Pas hamin satu Tapi aku lihat Di sosmed itu Benar-benar gila sih Euphoria nya itu Seru banget Gitu ya Dan memang Sangat ditunggu-tunggu lah Nah disini Secara look Aku gambar Itu benar-benar Aku explore Si lembutangi ini Kalian lihat Ada beberapa unsur Ada beberapa motif Yang aku tambahkan Ada tengkorak Kemudian tuh Ada beberapa karakter Yang mungkin sangat familiar Aku juga Tambahkan beberapa Karakter Seperti yang Ikan Tau gak kalian ikan Yang ada di sponsor Itu aku juga tambahin Dan Ini nanti bakal Sangat berwarna Karena yang datang Ke Acaranya Pelebonan Mendiang Ini sangat luar biasa Dari berbagai kalangan Aku lihat ada artis Ada juga Wah banyak lah Jadi Aku visualkan Dalam bentuk warna-warna Yang berbeda-beda Nah sekarang Kita masuk ke Proses inking Jadi Seperti biasa Kita buka layar baru Dan Kecilkan opacity-nya guys Supaya Ketika proses inking ini Kalian Lebih nyaman gitu Dan untuk ukuran opacity Si bebas Senyaman Yang kalian pengen aja Nah disini Untuk jenis brush Yang aku gunakan Untuk inking Adalah studio pen As always kan Studio pen gitu Karena Bras ini cocok Dengan garis yang aku punya Dan juga Sangat solid Ketika ini juga nanti Akan disablon Pasti Tukang sablonnya Sangat senang gitu Sangat gampang Untuk membuat filmnya gitu Kemudian Untuk stabilizer Biasanya Kalau aku setting brush Yang aku setting itu Cuma stabilizer aja guys Nah untuk angka sih Biasanya Ya 70% lah 70% Tapi Itu bukan angka baku Kalian bisa sesuaikan nanti Disini Aku juga Apa ya Proses inking ini Merupakan proses Yang benar-benar Aku suka Karena Disini Yang tadinya Skeksa Masih berbentuk global Aku bisa nih Explore Explore berbagai macam hal Baik itu detail Detail ukiran Baik itu Detail-detail yang ada Di wajah lembunya sendiri Nah itulah Kasihkan saat membuat Outline Atau inking ini Dan by the way Seperti biasa Ini studio ku Benar-benar ada Di samping jalan Jadi kalau kalian Tengah suara klakson Misalnya suara motor Yang lagi ngegeber Gitu Harap maklum Oke Oke Disini nih ada pertanyaan Pertanyaan yang masuk Dari Youtube nih Dari Youtube At Made Nugraha Yang tanya Info settingan kurpa Pressure dan smoothingnya Wii Nah Kalau disini mungkin Aku gak bisa sambil gini ya Perlihatkan Cuman aku juga udah Sempat buat Videonya Nanti akan aku share Di kolom komentar Cara Setting Brush gitu ya Aku udah pernah buat videonya Dan nanti akan di share Dan memang Ini pertanyaan yang sering banget Ditanyakan Tentang bagaimana sih Cara setting brush Atau apanya yang disetting gitu ya Sebenarnya yang disetting juga Gak terlalu banyak Palingan cuma di bagian Stabilizer Karena Itu yang Membantu kita Untuk bisa Membuat garis itu Lebih stabil Jadi selebihnya yaudah Menggunakan skill kita aja Dan disini Aku juga pengen berbagi Tips untuk Detailing Bahwa Detail itu Susah-susah gampang guys Kenapa aku bilang Susah-susah gampang Karena detail itu Menentukan Polumo dari sebuah gambar Yang misalnya Kalau kayak sekarang kan Pas proses buat outline ini Ya masih Flat lah Masih datar gitu Tapi ketika membuat Detail Itu akan membuat Karya kita Lebih terlihat Berpolumo Lebih terlihat Ada dimensinya Dan untuk Melatih itu Kalian bisa tuh Menggunakan referensi Terlebih dahulu Buat Pemula ya khususnya Kalau kalian bingung tuh Aduh Nambahin detail Di bagian mana Kalian cari gambar yang Mirip dengan apa yang Kalian buat Kalian perhatikan Kalian breakdown Kalian pelajari Kira-kira Di bagian mana nih Yang Yang perlu Ditambahkan detail Karena gak Di setiap bagian Harus ditambahkan detail Jadi sering banget Aku lihat Teman-teman pemula itu Misalnya nih Lagi membuat detail Lagi membuat arsiran Hampir setiap bagian kosong Itu diarsir Itu gak ya Jadi arsiran itu Dibuat Seperlunya aja Sesuai kebutuhan Jadi Cara belajarnya Kalian harus melihat Dari gambar yang Sudah ada Ataupun mirip Dengan gambar yang kalian buat Jadi Dilihat aja Dipelajari Di Pinterest itu Banyak sekali Yang bisa kalian lihat Cara membuat detail Kemudian Kalau aku sendiri itu Belajarnya dari Film ya Dari film Dari foto juga Nah Biasanya foto-foto Yang bagus itu Lightingnya pasti bagus banget Dari sana kalian bisa belajar Datangnya cahaya di mana Terus kita naruh shadingnya di mana Itu kalian pelajari dari sana Setelah kalian belajar Kalian hafal Kalian tahu Nanti kalian bisa mengembangkan Versi kalian sendiri Jadi Caraku belajar seperti itu Nah sekarang aku akan lanjut Untuk proses inking dulu Setelah ini Kita akan ketemu Pas proses warna Oke Keep watching Tapi sebelum itu Jangan lupa di subscribe Thank you Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton di kolom komentar kalian bisa pelajari videonya aku udah buat benar-benar sangat detail dan sangat gampang jadi udah banyak orang juga yang belajar dari video itu dan mudah-mudahan yang baru-baru nonton kalian juga bisa dapat manfaat dari video yang kubuat nah sekarang kita masuk ke proses detailing nah kalau prosesku menggambar digital itu memang bisa dibilang agak lain gitu ya karena biasanya kan dari outline masuk ke detail baru masuk ke warna nah kalau aku ini berbeda aku pasang warna dulu baru aku pasang detail karena ketika aku pasang warna terlebih dahulu aku tau nih di bagian mana yang harus aku tambah detail dan selain itu secara efektivitas aku bisa bekerja lebih cepat nah disini kayak bagian-bagian yang kosong kayak ornament seperti ini aku buat detailnya dan memang seperti yang aku sering buat ornament ini terinspirasi dari ornament Bali tetapi aku buat lebih lebih apa ya lebih bebas lebih bebas dalam artian aku tidak terikat dengan pakem yang ada karena memang aku sendiri itu gak gak apa ya gak bisa gitu loh menggambar ornament yang bener-bener pakem itu gak bisa jadi aku kembangin aku kembangin yang memang terinspirasi dari ukiran atau ornament Bali dan disini aku juga pengen bilang kenapa perlu ditambahkan detail mungkin aku tadi udah mention bahwa detail itu penting untuk menambahkan polumo pada gambar supaya gambar kita tidak flat jadi kalian akan lihat bedanya nanti gambar yang sebelum dan sesudah ditambah detail jadi itu sangat penting ya dan kalian harus tahu dan harus bisa menahan ego jadi tidak semua bagian kosong harus ditambah detail kalau itu ditambah detail gambar kita itu akan apa ya benar-benar kalian gak akan tahu atau kalian akan bingung nih mau menyualkan yang mana gitu jadi penting menahan ego karena kan apalagi buat pemula setiap bagian kosong itu wah full diisi detail jadi gambar kita itu terkesan kotor jadinya gitu jadi kalian harus tahu porsi-porsinya gitu dan itu caranya melatih gimana harus sering gambar percaya sama aku sering gambar kalau bisa tiap hari karena ketika kalian menggambar tiap hari kalian akan tahu tuh kekurangan gambar kalian dari hari ke hari dan tentu jangan dihapus karya kalian ataupun dibuang jadikan perbandingan misalnya karya kalian minggu lalu dengan minggu sekarang itu pasti beda kalau kalian menggambar tiap hari disanalah kalian bandingkan kalian pelajari ataupun minta masukkan kalau kalian punya mentor kalian minta masukkan atau kalian juga bisa kirim karya kalian buat pemula nih kirim ke instagramku kalian mention atau lewat mana lah lewat DM atau apa nanti aku akan kasih masukkan juga kira-kira yang perlu diimprove di bagian mana jadi kita bisa berkembang bersamalah nah disini sudah mulai terlihat kan bedanya ornamen yang ditambah detail yang kalian lihat tadi dan ornamen yang tidak ditambah detail jadi kalau udah ada detail itu terlihat lebih keren gitu dan ada volume-nya disini juga ada pertanyaan dari youtube juga nih dari naufalputra gitu ya ini pertanyaannya mungkin banyak juga yang menanyakan dan memang sudah sering berkarya gitu Bli kalau kita udah punya karya dan konsisten lalu bagaimana cara atau proses distribusinya cara memasarkan karyanya share pengalamannya dong Bli Matusok Semua gitu nah ini keren juga ya pertanyaannya penting juga tuh kalau kita berkarir pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita punya karya nih mau diapain karya kita gitu kan nah itu benar nah disini aku akan coba jelaskan dari sudut pandangku ataupun pengalamanku ya jadi pertama kali aku terjun di industri itu tahun 2010 dimana pada tahun itu aku benar-benar baru terjun dan baru belajar jadi di waktu yang bersamaan dan pada waktu itu sosial media seperti facebook baru berkembang artinya salah satu mediaku untuk memasarkan desain adalah facebook cara memasarkanku sangat simple pada waktu itu ya sangat simple sekali jadi aku tahu bahwa facebook itu bisa menjangkau banyak orang bisa menjangkau banyak orang dan juga bisa mendapatkan eksposur yang sangat besar jadi cara kuat lah ya aku upload gambarku tiap hari yang aku upload itu gak harus gambar jadi ya jadi yang aku upload itu adalah prosesnya misalnya aku hari ini menggambar apa nih menggambar misalnya macan yaudah aku upload gambar macannya dan aku jelaskan disana dengan caption bahwa aku menggambar macan dan ini aku apa ya aku buat nantinya aku pengen aplikasikan di t-shirt gitu misalnya nah jadi aku lakukan itu konsisten dan tanpa sadar itu malah membentuk personal branding kita orang yang melihat kita setiap hari akan akan berpikiran atau mengingat kita contoh seperti aku nih mengupload gambar tiap hari aku bakal dikenalnya ya sebagai ilustrator sebagai seniman gitu dan di saat yang bersamaan ketika orang-orang yang melihat aku nih membutuhkan artwork atau membutuhkan sesuatu yang kreatif mereka pasti akan mengontakku kenapa? karena secara tidak sadar mereka terdokrin gitu padahal teman-temanku pada waktu itu ya teman-teman kampus teman-teman di kelas tuh wah jauh lah lebih jago dari aku cuman mereka tidak rajin mengupload gambar kalau aku tuh tiap hari bisa tiga kali empat kali upload gambar gitu jadi itu itu salah satu cara yang sederhana dan aku juga menyempatkan diri untuk membuat promosi ya promosi aku bilang bahwa guys kalau kalian butuh gambar kalian bisa SMS ya atau hubungi ke sini jadi aku menyediakan jasa desain jadi gitu gak usah malu-malu nah jaman itu kan belum ada whatsapp atau apalah jadi benar-benar SMS gitu jadi kalau kalian benar-benar pengen apa ya berhasil di industri intinya jangan malu-malu dan upload karya-karya kalian tiap hari entah itu gambar jadi entah itu cuma sketch saya anggap sosial media itu sebagai album lah kayak album atau sesuatu yang memang buat menyimpan apapun itu foto karya atau apapun itu hanya sebatas itu kadang-kadang aku melihat teman-teman pemula itu takut untuk mengupload karya karena memang satu mereka membandingkan karya mereka dengan orang yang udah senior udah duluan atau kadang gak mengupload karya karena yang yang nge-like atau komen itu sedikit gitu ya menurutku jangan jadikan itu patokan karena setiap karya yang kalian upload itu mempunyai nasibnya masing-masing aku ya aku ini tinggal di desa aku gak punya link gak punya orang dalam tapi aku bisa menjangkau klien-klien yang besar gitu ya contoh kayak Google for Entrepreneurs Bali United Bank Indonesia kemudian juga jarum super drop beer wah banyak lah yang sudah aku kerjakan gitu banyak banget dari 14 tahun yang lalu gitu nah itu semua itu datang dari sosial media bahkan karya yang kita anggap buruk pun ternyata dari sana bisa menghasilkan ya sebagai contoh misalnya nih aku dulu upload karya di tahun 2016 karya yang aku upload itu hanya iseng-iseng aja yaudah untuk kenang-kenangan ataupun untuk tempat aku menyimpan karya aku upload di sosial media gitu kan dan setelah lewat 5 tahun itu aku dikontak sama Bali United dan setelah aku tanya dari pihak Bali United itu tahu aku dari mana ternyata dia tahu aku dari gambar yang aku upload 5 tahun yang lalu gitu loh makanya kan misalnya kalau aku nggak upload karya itu berarti aku nggak akan kenal dengan Bali United itu yang aku maksud bahwa tiap karya itu punya nasibnya sendiri-sendiri kita nggak pernah tahu siapa yang bakal melihat karya kita jadi jangan pesimis gitu lah bahwa wah udah banyak nih yang jago gambar aku nggak ada peluang jangan jangan berpikir seperti itu karena ya itu tadi karya kalian itu adalah nasib kalian gitu kalian harus harus menciptakan peluang kalian sendiri jadi kalian sambil belajar sambil upload jangan nunggu jago karena yang namanya manusia nggak pernah puas gitu jadi apapun yang kalian buat hari ini upload aja dan jangan pedulikan like like itu bukan indikator karya bagus ya like itu bonus kalau banyak yang like berarti itu anggap bonus tapi kalian berkarya bukan karena like gitu kalian berkarya karena memang kalian suka kalau aku misalnya nih berdasarkan like aku menggambar mungkin aku nggak akan ada di titik sekarang gitu mengerjakan brand-brand besar jadi diundang menjadi dosen di mana-mana gitu jadi pembicara jadi juri kalau aku berpatokan dengan like karena gila pertama kali aku upload gambar di tahun 2010 nggak ada yang nge-like kali soalnya siapa aku gitu kan tapi ya memang aku nggak berpatokan dengan like yang aku jadikan patokan ya memang aku mengekspresikan diri itu aja gitu jadi buat novel kalau zaman sekarang mah udah banyak gitu ya selain social media ada marketplace yang bisa kamu gunakan untuk menjual karya kayak creative market kemudian design bundles kemudian belum lagi ada mikrostock kayak shuttle stock ada prepick yang berbasis download jadi banyak gitu karya-karya yang bisa dijual nah yang terpenting adalah konsisten dan jangan apa ya jangan pragmatis pragmatis itu maksudnya gini kamu upload hari ini terus kamu pengen atau berharap laku sekarang itu jangan pokoknya berkarya terus kita nggak pernah tahu entah itu cepat entah itu agak lama kita nggak pernah tahu tapi yang gilas harus berkarya karena kalau nggak berkarya ya kita pasti gagal tapi kalau kamu berkarya at least suatu saat akan ada orang yang melihat karyamu dan siapa tahu dari sana bakal terjadi kerjasama ya sorry ya ini jadi agak panjang cerita karena memang pertanyaan dari novel ini relate dengan yang aku alami aku bukan siapa-siapa aku nggak punya apa ya orang dalam atau apa semua yang aku dapat hari ini aku bisa bikin studio aku bisa memberdayakan banyak orang ya cuma itu dari hobiku aja dari hobi menggambar jadi kalau aku bilang yang harus konsisten dan juga jangan membandingkan dirimu dengan orang lain pokoknya keep working dan fokus udah itu aja oke nah balik ke gambar sekarang masih tahap detail dan memang tahap detail ini lumayan menyita waktu gitu karena disini aku kan nggak pakai sketch saya aku benar-benar freestyle menambahkan beberapa ornament yang memang aku kira cocok dan oke jadi aku tambahkan dimana-mana gitu tapi masih sesuai porsi dan secukupnya dan ini masih ada satu tahap yaitu tahap shading warna dan kita akan ketemu pas proses itu oke keep watching pokoknya nah guys sekarang seperti yang aku bilang disini aku akan masuk ke tahap menambahkan shading menambahkan gelap terang dan disini aku hanya menggunakan satu layer untuk gelap terangnya gitu ya karena aku akan menggunakan settingan multiply oke jadi fungsinya multiply ini bisa ngeblend kalian lihat kan jadi hanya menggunakan satu warna aku bisa pergunakan warna itu untuk di berbagai warna yang berbeda seperti ini kalau warna pink otomatis dia akan mengikuti warna kuning juga akan mengikuti jadi itulah keuntungan menggunakan settingan multiply kalian juga bisa coba nanti terutama buat kalian yang device-nya memang terbatas ya untuk pemilihan atau penggunaan layer-nya itu bisa gunakan settingan ini nah proses ini juga sangat krusial seperti halnya detail proses shading sekarang ini akan menambahkan atau memberikan polymer pada karya kalian itu akan membuat karya ini jadi lebih apa ya lebih keren gitu lebih stand out jadi dari sini aja udah terlihat perbedaan bagian yang ditambahkan shading dan yang tidak dan di sini kalian bisa rubah-rubah warnanya kira-kira yang mana cocok itu dengan cara di select seperti ini jadi otomatis semuanya akan berubah gitu karena memang aku hanya menggunakan satu tone warna tapi aku buat settingannya itu multiply supaya bisa ngeblend dengan warna yang ditimpa dan di sini mungkin aku lupa ya aku udah pernah buat tutorial shading atau belum ya mungkin aku akan coba cari-cari dulu apakah ada kalau enggak mungkin nanti aku akan buat khusus untuk tutorial shading dan di sini juga masuk pertanyaan dari yoga yoga bajul ijo wah ini pendukungnya Persebaya apa sih ini bajul ijo salam satu nyali itu itu aku banyak sih punya teman ya dari fansnya Persebaya nah pertanyaannya adalah bang kalau waktu buat outline di zoom pecah itu kenapa ya maaf pemula gitu oke kenapa pecah itu karena resolusinya kecil jadi kan kalau aplikasi seperti Procreate ini adalah basis atau outputnya itu kan pixel ya pixel jadi kalau di zoom segede apapun resolusinya kalau di zoom pasti pecah dia gitu nah tapi kalau memang baru di zoom yang gak terlalu bener-bener zoom in banget itu pecah berarti itu resolusinya kecil pastikan nanti kalau aku sih standarnya resolusi kalau untuk outputnya t-shirt itu adalah 300 dpi itu minimalnya kenapa harus 300 karena itu menentukan kerapatan pixelnya oke nah tapi kalau device kalian memadai ya seperti aku ini aku buat resolusinya 500 dpi oke sedangkan untuk ukuran pixel itu adalah minimalnya adalah 3000 3000 pixel nah pixel itulah yang yang juga menentukan kerapatannya kalau semakin kecil kalian buat ukuran pixelnya itu otomatis akan semakin longgar sehingga gambar yang baru sedikit aja di zoom itu akan pecah gitu loh tapi sebaliknya kalau dibuat pixelnya besar kerapatan pixelnya pun akan menjadi sangat rapat sehingga gambar kalian terlihat lebih solid nah itu perbedaannya jadi beberapa aplikasi yang memang basisnya itu adalah pixel itu seperti photoshop kemudian apalagi ya ada procreate ada sketchbook ada ebis paint infinite designer jadi itu basisnya pixel kelebihan aplikasi berbasis pixel adalah cocok untuk kalian yang suka hand drawing kayak aku ini masih terlihat garis tangannya gitu loh dan sangat mirip dengan painting di kanvas benar-benar bisa luas nah itu kelebihannya jadi kalian bisa membuat gambar itu secara look seperti gambar tangan gitu kalau di aplikasi yang berbasis pixel sedangkan kalau aplikasi yang berbasis vector itu banyak guys misalnya misalnya ini kayak affinity designer ada Adobe Illustrator terus ada apa lagi ya pokoknya banyak lah pokoknya banyak kelebihan vector sendiri itu bisa scalable guys scalable dalam artian dia ini mau dibesar atau dikecilkan itu secara extreme gambarnya gak akan pecah nah biasanya kalau untuk vector ini cocok tuh untuk logo kemudian untuk gambar yang memang untuk apa ya untuk key visual tuh cocok pakai vector karena kan gambar yang kita buat tuh akan dia aplikasikan di berbagai media media kecil seperti kartu nama sampai untuk di baliho jadi itu cocok banget menggunakan vector tapi kelemahannya adalah kita tuh sangat sulit untuk membuat gambar yang memang bukan berarti gak bisa ya tapi tidak nyaman kalau aku sendiri itu gak nyaman misalnya membuat gambar seperti ini apa ya menggunakan aplikasi yang basisnya vector tuh aku gak nyaman karena memang aku suka tuh bener-bener kayak menggambar di kertas atau di kanvas jadi bener-bener bisa garis tangan itu masih masih ada gitu loh jadi tergantung peruntukan sih aku pun kalau mengerjakan project untuk klien kalau memang diminta untuk vector biasanya aku buat dulu di procreate nah nanti aku akan tracing lagi di Adobe Illustrator jadi seperti itu jadi tapi ada juga tuh yang langsung membuatnya di Illustrator tergantung tergantung nyamannya kalian aja sebenarnya jadi kalau dalam desain dalam berkesenian tuh sebenarnya gak ada yang baku ya harus begini enggak itu kembali lagi ke kalian kira-kira nih nyamannya seperti apa gitu nah ini gambarnya udah udah apa ya udah mendekati akhir selesai gitu ya dan sudah terlihat semakin keren jadi dari awal kalian sudah mengikuti kalian pasti akan lihat tuh apa ya akan lihat perbedaannya sangat besar perbedaannya dan setiap apa ya part itu memiliki fungsi yang benar-benar spesifik seperti tadi misalnya sketsa inking kemudian pemasangan warna harmonisasi warna sekarang masuk ke tahap shading nah itu tuh punya fungsi masing-masing dan memang sangat penting gitu nah disini kalian lihat seperti yang aku bilang aku tambahkan beberapa sosok yang ada di Spongebob jadi aku suka banget tuh menambahkan berbagai sosok yang familiar ke dalam karyaku karena memang supaya karya ini lebih kaya lagi lebih unik lagi gitu ya ada unsur budaya tapi ada unsur popnya juga aku sangat suka menggabungkan sesuatu yang sangat kontras dan sangat colorful nah jadi buat kalian yang nonton video ini jangan cuma ditonton apalagi pemula kalian harus harus praktekkan menggambarlah setiap hari karena tidak ada shortcut menurutku kalian harus benar-benar mencoba dan jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain setiap orang setiap karya itu punya kunikan masing-masing menggambarlah karena kalian suka bukan karena ada like banyak karena like sedikit karena komen banyak karena komen sedikit jangan jadikan itu hanya bonus berkaryalah karena memang kalian suka dan kalau pemasaran seperti yang tadi siapa ya tadi nanya ya Nopal gitu ya itu udah ada banyak platform yang menyediakan apa ya yang memungkinkan kalian bisa memasarkan karya ada Fiverr ada Upwork ada PeopleHower ada Mikrostock ada Mikrostock seperti Shutterstock Pre-Pick wah banyak lah banyak guys ada Marketplace juga seperti Creative Market juga jadi manfaatkan itu kalian sudah punya smartphone sekarang aku pun apa ya bisa monetize karya aku dari platform itu semua gitu ya oke guys dan ini gambarnya sudah selesai thank you buat kalian yang sudah menonton dan kalau ada saran-saran jangan lupa komen ataupun pertanyaan jangan lupa komen juga dan kalau kalian mau kirim gambar kirim aja di IG ku via DM atau di mansion nanti aku akan review karya kalian kita berkembang bersama lah oke dan sebelum video ini berakhir seperti biasa jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya share juga ke teman kalian dan akhir kata Rekajan Nasening out see you di konten selanjutnya bye-bye